Bisa dilihat kan interiornya ini tampilannya terlihat sangat sporty dan juga sangat elegan. Karena di sini tim klasik one menggunakan motif jahitan sporty elegan. Apa sih bedanya bahan sintetis biasa dengan bahan sintetis premium? Pastinya banyak sekali perbedaannya. Nah jika kita lihat ya untuk tampilannya ini terlihat lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Lalu untuk teksturnya lebih halus, lebih lembut dan juga pastinya lebih nyaman. Garansi uang kembali jika bahan yang kami gunakan tidak sesuai dengan bahan yang sudah dipilih oleh sahabat klasik one. Jadi sahabat klasik one gak perlu khawatir jika ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya di workshop klasik one spesialis interior ini. Buat sahabat klasik one yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klasik one, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel youtube klasik one interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke sahabat klasik one, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat klasik one yang belum subscribe jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya. Agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke sahabat klasik one, seperti biasa di workshop klasik one spesialis interior. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim klasik one. Nah untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Mazda 2 yang ada di belakang aku ini. Nah keren banget ya mobilnya, warnanya merah lagi, warna kesukaan aku. Oke sahabat klasik one, nah kira-kira hasil modifikasi pada interior mobil Mazda 2 ini seperti apa ya? Pasti penasaran dong. Nah makanya buat kalian semua nih yang penasaran, gak boleh kemana-mana harus nonton video ini sampai selesai dan gak boleh di skip-skip. Karena pastinya di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat unik dan menarik yang wajib banget di simak oleh sahabat klasik one. Oke sahabat klasik one, gak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Oke sahabat klasik one, sekarang aku sudah berada di dalam mobil Mazda 2 yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim klasik one. Nah sahabat klasik one bisa dilihat kan interiornya ini tampilannya terlihat sangat sporty dan juga sangat elegan. Karena disini tim klasik one menggunakan motif jahitan sporty elegan. Nah yang pastinya sesuai dengan request dari pemilik mobil Mazda 2 ini. Nah untuk bahannya disini tim klasik one menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam yang dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna merah. Dan juga disini bisa kita lihat dikombinasikan dengan bahan karbon. Buah sahabat klasik one yang masih bertanya-tanya apa sih bedanya bahan sintetis biasa dengan bahan sintetis premium? Pastinya banyak sekali perbedaannya. Nah jika kita lihat ya untuk tampilannya ini terlihat lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Lalu untuk teksturnya lebih halus, lebih lembut dan juga pastinya lebih nyaman. Nah jadi buat sahabat klasik one yang berencana ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya dengan menggunakan bahan sintetis. Sahabat klasik one bisa memilih bahan sintetis premium seperti ini. Oke nah selanjutnya sahabat klasik one bisa kita lihat secara detail. Di sini juga tim klasik one menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah. Nah sahabat klasik one yang pastinya dengan memodifikasi jok mobil menggunakan bahan sintetis premium seperti ini. Selain sahabat klasik one akan mendapatkan tampilan kemewahannya. Bahan sintetis premium ini juga lebih mudah untuk perawatannya dan juga lebih mudah untuk membersihkannya. Nah jadi jika tertumpah makanan, minuman ataupun terkena kotoran cukup delap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah. Maka jok mobil dengan bahan sintetis premium seperti ini akan bersih kembali. Nah selain itu sahabat klasik one bisa menentukan mulai dari warna hingga motif jahitannya. Yang pastinya bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat klasik one. Sahabat klasik one di workshop klasik one spesialis interior ini selain memodifikasi interior mobil kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah untuk pemasangan audio custom ini dikerjakan oleh tim klasik one car audio project dan untuk konsep audionya bisa disesuaikan dengan keinginan dari sahabat klasik one. Mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL ataupun SPL yang pastinya didukung oleh tim sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Nah bagi sahabat klasik one yang ingin memasang audio custom pada mobil kesayangannya, Bisa langsung datang ke workshop klasik one car audio project yang bertempat di Jalan Raya Pekayo nomor 26 Ajakah Setia, Bekasi Selatan. Atau sahabat klasik one juga bisa menggunakan pelayanan delivery order atau home service dan caranya gampang banget tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Nah dimana lagi pasang audio custom langsung di rumah sendiri, hanya di klasik one car audio project. So make your music sound better. Oke sahabat klasik one kita lanjut lagi pada modifikasi interior mobil Mazda 2. Nah selain memodifikasi pada bagian jognya, tim klasik one juga telah meretrim pada bagian door trimnya dengan menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam. Dan bisa kita lihat disini dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna merah. Oke sahabat klasik one yang terakhir pada modifikasi interior mobil Mazda 2 ini, tim klasik one juga telah meretrim pada bagian steer. Nah untuk di bagian steernya juga sama menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam dengan menggunakan benang jahit berwarna merah. Nah sahabat klasik one bisa dilihat ya untuk hasil jahitannya ini sangat rapi sekali seperti jahitan steer original pada umumnya. Nah padahal ini hanya menggunakan jahitan tangan tetapi karena dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya sehingga bisa kita lihat hasilnya sangat maksimal. Oke sahabat klasik one jadi seperti inilah hasil modifikasi interior mobil Mazda 2 dengan menggunakan bahan sintetis premium motif jahitan sporty elegan. Nah jadi bahwa sahabat klasik one yang ingin memodifikasi interior mobilnya juga seperti mobil Mazda 2 ini, langsung aja datang ke workshop klasik one spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayo nomor 26 Jakasetia, Bekasi Selatan. Sahabat klasik one bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasik one untuk menentukan dan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat klasik one. Oke sahabat klasik one, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel youtube klasik one interior karena setiap hari kita pasti akan mengupload video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Nah buat sahabat klasik one yang tertarik ingin menggunakan motif jahitan pada mobil Mazda 2 ini, langsung aja share link video ini ke tim klasik one atau sahabat klasik one bisa kunjungi instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu di kepoin karena disitu banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai masya modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat sahabat klasik one yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah bagi sahabat klasik one yang tidak bisa langsung datang ke workshop klasik one spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, sahabat klasik one gak perlu khawatir karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan daily, ferry, order atau home service. Kalian akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang paling penting pelayanan daily, ferry, order atau home service ini tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke sampai klasik one jadi jangan pernah lupa ya selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasik one interior spesialis. Nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi kenapa kita harus pilih klasik one? Klasik one berkelas karena kualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.